Sejak beberapa waktu terakhir, uang pecahan Rp 75.000 ini diburu oleh kolektor uang. Disebut oleh seorang pria yang dikenal sebagai Mr. Zane. Ada alasan mengapa kolektor mengincar uang tersebut? Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya guys. Halo, kembali lagi bersama Mimin Freddy. Uang kertas Rp 75.000 bisa ditebus sampai dengan Rp 40.000.000. Bagaimana syaratnya? Kita akan simak penjelasannya. Bank Indonesia pernah mengeluarkan pecahan Rp 75.000 pada tahun 2020. Pecahan tersebut dicetak sebagai uang peringatan kemerdekaan atau UPK ke 75 tahun Republik Indonesia. Uang Rp 75.000 itu dikeluarkan dan beredar secara resmi sehingga bisa kalian pakai untuk bertransaksi di seluruh bagian wilayah tanah air. Enggak hanya itu, uang ini juga sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 22 garis miring 11 garis miring PBI garis miring 2020 tentang pengeluaran dan pengedaran uang Rp khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Uang kertas Rp 75.000 tahun emisi 2020 ini diundangkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2020 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 194. Seperti uang pada umumnya, UPK 75 tahun RI ini turut menjadi alat pembayaran yang sah. Kalian bisa menggunakan dalam bertransaksi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi, sejak beberapa waktu terakhir, uang pecahan Rp 75.000 ini diburu oleh kolektor uang. Disebut oleh seorang pria yang dikenal sebagai Mr. Zain, ada alasan mengapa kolektor mengincar uang tersebut. Kenapa uang ini sangat mahal dan banyak diburu para kolektor? Karena uang ini memiliki nomor seri yang sangat bagus. Terdiri dari huruf kembar, tuturnya dikutip dari channel Youtube Info Uang. Nggak tanggung-tanggung loh. Mr. Zain mengungkapkan uang ini bisa dihargai dengan nilai yang fantastis, yakni sebesar Rp 40 juta satu lombarnya. Nilai harganya mencapai Rp 40 juta, kata dia. Lantas apa saja syarat yang harus dipenuhi agar uang pecahan 75 ribu rupiah ini bisa dibeli dengan seharga tersebut Dalam kesempatan yang sama Mr. Zain lantas memaparkan syarat apa saja yang diperlukan untuk menebus uang tersebut dengan puluhan juta Hanya satu yakni memiliki nomor seri unik sebagai berikut Mungkin nanti akan ditampilkan di layar kalian Itulah yang membuat uang ini sangat langka dan sangat mahal sehingga diburu para kolektor katanya Nah yang diburu oleh kolektor yakni dengan nomor seri yang mirip Mr. Zain mengungkapkan kini para kolektor mencari dengan seri kembar lainnya Uang UPK dengan nomor seri 3 AAA Kosong sebanyak 7 kali merupakan uang bernomor seri termahal dibandingkan nomor seri lainnya Ada juga AAA 1111 Nanti kalian akan melihat angkanya di layar kalian dan nomor seri lainnya Seharusnya tidak beredar Biasanya ada tulisan spesimen pada uang tersebut Katanya merujuk pada uang yang ia pegang Lebih lanjut Mr. Zain juga menyarankan Bagi siapapun yang memiliki uang dengan nomor seri unik tersebut dan bersedia untuk menjualnya Bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ia akan bagikan Bagi yang punya uang UPK dengan nomor seri huruf angka juga kembar Kembar bisa menghubungi WhatsApp berikut 0856-4836-7697 atau yang ada di layar kalian Selain itu uang 75 ribu pecahan koin jadul juga ada yang memiliki harga mahal dan mencapai 100 juta katanya Kenapa bisa harganya seperti itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya Demikian konten podcast kita hari ini tentang Jika kalian punya uang 75 ribu rupiah dengan nomor seri unik tadi Kalian bisa menghubungi nomor telepon yang sudah disampaikan tadi Dan akan ditebus dengan nilai yang luar biasa sebesar 40 juta rupiah Tulis komentar kalian di kolom komentar dan dibagikan konten ini Mungkin salah satu teman kalian memiliki koleksi tersebut Dan jangan lupa klik like nya juga guys dan klik subscribe nya Terima kasih sudah bersama kami sampai jumpa